Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, saya mulai ya isu yang pertama yang kita angkat malam hari ini yaitu pandangan-pandangannya Seneca tentang kehidupan Ada beberapa pernyataannya Seneca yang menurut saya penting kita renungkan tentang kehidupan Yang pertama, beliau bilang begini Kadang-kadang hanya untuk hidup kita memerlukan keberanian Kalimat ini mendalam sebenarnya Banyak orang yang hidup tapi sebenarnya dia tidak berani hidup Tidak berani hidup itu bisa dalam arti Tidak berani menerima tantangan Bisa dalam arti mandek dan tidak mau mengembangkan diri Bisa dalam arti melarikan diri dari masalah-masalah konkret yang dia hadapi Bisa dalam arti tidak mampu memanfaatkan potensi-potensi Jadi ini bisa kita sebut orang yang tidak berani hidup Jadi kita dianugerai oleh Allah kehidupan tapi perilaku kita seperti orang yang tidak berani hidup Termasuk mungkin bisa kita tafsirkan orang yang tidak berani hidup itu Orang yang tidak mau menjaga hidupnya sendiri Orang yang sembrono dengan hidupnya sendiri Tapi itu menurut saya juga bagian dari orang yang tidak berani hidup Jadi kan ada orang itu yang Sudahlah saya tidak perlu diatur-atur Saya nekat saja nanti kalau mati kan ya sudah Nah ini orang ini berani mati sebenarnya Tapi kalau ditelusuri dia tidak berani hidup Orang hidup itu berani mati bagus Tapi dia juga harus berani hidup Termasuk ya kalau ini kan masih eranya pandemi Yang kita itu dinasehati oleh para ahli untuk Biar kita tetap sehat Harus menjaga menggunakan protokol-protokol kesehatan Kan ada di antara kita yang Sudahlah saya tidak protokol-protokolan Kalau sakit ya biar saja mati sudah takdirnya Ini logika ini tidak salah Tapi kurang lengkap Sampaian berani mati Tapi harusnya juga berani hidup Dengan segala resikonya Jadi berani hidup itu berarti Berani untuk juga memelihara hidup Yang itu amanatnya Allah pada kita Jadi ini kalimat yang pertama Ini menurut saya penting Kita hidup itu ya harus lengkap Hidup ya berani mati ya berani Banyak orang yang tidak berani hidup Meskipun dia berani mati Atau ada yang sebaliknya Berani hidup tapi tidak berani mati Biasanya juga terus orang yang tidak berani mati ini Macet, mandek, tidak mau berjuang, tidak mau berkembang Karena khawatir mati Dua-duanya negatif Kita harus berani hidup juga berani mati Nah kemudian itu pandangannya Seneca yang pertama tentang kehidupan Yang kedua Kata Seneca begini Selama engkau masih hidup Teruslah untuk belajar hidup Jadi ini pernyataan ini menurut saya Menegaskan bahwa Hidup ini sifatnya dinamis Berubah-ubah Berkembang Oleh karena itu Kita juga harus punya sifat mental yang dinamis Mau berubah Mau berkembang Caranya ya kita harus belajar terus Tentang hidup kita ini Logika yang kemarin benar Sekarang mungkin tidak cocok lagi Tidak pas lagi dipergunakan Maka ayo terus belajar Dulu Kalau kita aktif silaturahim Ke rumahnya teman-teman kita Saudara-saudara kita Itu terpuji Tapi hari ini Di era pandemi ini Justru kalau kita nekat Mengunjungi saudara teman kita Sangat mungkin kita akan menyusahkan dia Karena sekarang eranya kita Diminta untuk jaga jarak dulu Ini kalau kita tidak belajar terus Ya ilmu kita mandek Logika sebelum pandemi Mungkin tidak bisa diterapkan Sekarang saat pandemi Cara berpikir dulu Dan sekarang beda Itulah gunanya kita belajar terus Sehingga kata Seneca Selama engkau masih hidup Teruslah belajar Jadi ini pandangannya Seneca yang kedua Berarti belajar itu Wajib penting Ini agama kan juga sudah tegas Menyatakan itu Belajar terus Belajar terus Jangan berhenti Maka kita istiqomahi Yang antara lain Ngaji filsafat ini Jadi itu nasihatnya yang kedua Jadi hiduplah dengan berani Yang kedua Terus belajar Jangan berhenti Karena kehidupan ini Sifatnya dinamis Berubah Kalian harus Pinter Mengadaptasi Situasi-situasi Yang kalian hadapi Ya termasuk Ngaji Materi-materi Ngaji ini kan kalian Harusnya cerdas menghadapi Jadi Tidak harus Kemudian isinya Diterapkan semua Ada kalanya Tidak relevan Atau dalam situasi tertentu Bisa tidak pas Misalnya itu Saya kemarin Tidak sengaja Membaca komentar Jadi ada yang Memotong Ngaji filsafat Yang tentang Keutamaan Bangun pagi Nah Ya terus Ada yang ngeritik Pak Bagaimana saya bisa Bangun pagi Saya Kerjanya malam hari Saya Saya tidak tahu Mungkin Jadi satpa Maka jadi apa Yang sifnya malam Jadi justru Pagi itu Mulai kerja Nah Ini sebenarnya Komentarnya Cerdas Tapi sebenarnya Tidak harus begitu Kita mestinya Ngerti Setiap Teori Setiap konsep Setiap kebijaksanaan Itu pasti Ada konteksnya Ada ruang Dan waktunya sendiri Dan pasti Tidak berlaku Untuk Segala situasi Kalau mungkin Kita sedang sakit Atau kebetulan Habis melekan Nonton bal-balan Sampai pagi Tidak tidur Pagi baru Mulai tidur Ya Nasihat Untuk bangun Pagi Tadi Jadinya Tidak relevan Dan teman-teman Mestinya Bisa belajar Ini Justru akan Lucu Kalau Tiba-tiba Diterapkan Saja di segala Situasi Tanpa Kecuali Nanti Kita akan Susah Sendiri Jadi Ini Tidak bisa Kemudian Disebut Tidak konsisten Tadi Bilangnya Harus Bangun Pagi Sekarang Boleh Tidak Bangun Pagi Ini Bukan Urusan Konsisten Tidak Konsisten Jadi Pandangan Bangun Pagi Utama Dan Mulia Itu Umumnya Dalam Kondisi Normal Dalam Kondisi Kondisi Khususus Tertentu Ya Tidak Harus Berlaku Begitu Kalau Memang Tidak Bisa Diterapkan Ini Loh Yang Disebut Kebijaksanaan Ngerti Situasi Ruang Dan Waktunya Jadi Selama Engkau Masih Hidup Teruslah Belajar Jadi Itu Nasihatnya Seneca Yang Kedua Yang Ketiga Yang Tentang Kehidupan Beliau Bilang Begini Hidup Itu Panjang Kalau Engkau Tahu Cara Menggunakannya Nah Kita Ini Kan Sering Mengeluh Umur Kita Pendek Waktu Kita Terbatas Kata Seneca Justru Sebaliknya Kalian Itu Masih Diberi Kesempatan Oleh Tuhan Untuk Hidup Hari Ini Itu Sebenarnya Manfaatkanlah Sebaik Baiknya Sampai Di Titik Kalian Puas Dengan Hidup Yang Kalian Jalan Kalau Kalian Bisa Cara Memanfaatkan Detik Per Detik Usiamu Itu Insya Allah Hidup Itu Sebenarnya Rasanya Akan Panjang Jadi Hidup Itu Panjang Kalau Kita Tahu Cara Menggunakannya Tapi Kalau Kita Tidak Tahu Cara Memanfaatkan Hidup Ini Semaksimal Mungkin Detik Per Detik Jam Per Jam Hari Per Hari Minggu Per Minggu Bulan Per Bulan Ya Hidup Ini Rasanya Pendek Biasanya Terus Kita Kaget Kaget Waduh Sudah Tanggal Satu Lagi Sudah Ganti Bulan Ini Tidak Terasa Sudah Seminggu Ini Tidak Terasa Sudah Kita Selalu Begitu Kaget Terus Itu Menandakan Kita Belum Memanfaatkan Waktu Kita Sebaik Mungkin Ini Nanti Yang Mengesankan Ternyata Waktu Itu Hari Ini Semakin Cepat Rasanya Tidak Waktu Itu Tetap Sama Satu Jam Tetap 60 Menit Satu Bulan Tetap 30 Hari Hanya Saja Terasa Pendek Karena Kita Lewatkan Begitu Saja Di Rumus Hidup Yang Ketiga Kalau Versinya Seneca Yuk Kita Manfaatkan Waktu Hidup Kita Manfaatkan Detik Per Detik Segala Fasilitas Yang Kita Dapat Sebaik Mungkin Sehingga Kita Tidak Menyesal Jadi Karena Hidup Itu Panjang Kalau Tidak Itu Nanti Berlaku Kalimat Selanjutnya Saat Kita Menunggu Kehidupan Kehidupan Itu Sendiri Berlalu Jadi Kita Terlalu Lama Nunggu Kita Terlalu Lama Menunda Kita Terlalu Banyak Cari Alasan Untuk Melakukan Sesuatu Kebaikan Kebenaran Kemanfaatan Akhirnya Hidup Itu Berlalu Jadi Kita Itu kan Sering Nawar Sesuatu Yang Harusnya Segera Kita Lakukan Pingin Saya Rasanya Mumpung WFH Ini Banyak Nulis Atau Banyak Membaca Atau Memperbanyak Ibadah Itu Sampai Pandemi Ini Hampir Dua Tahun Mungkin Masih Ada Yang Levelnya Masih Ingin Saja Masih Rencana Rencana Saja Sejak Dulu Target Baca Bukunya Masih Tidak Nampai Pingin Nulis Juga Tidak Jadi Sama Kayak Zaman Dulu Sebelum Pandemi Ini Kita Terus Membuat Alasan Alasan Bikin Excuse Excuse Tapi Akhirnya Kita Tidak Punya Tidak Mampu Memanfaatkan Hidup Kita Sebaik Mungkin Rasanya Umur Kita Ini Pendek Jadi Saya Lupa Itu Pernah Di Salah Satu Kitab Disebut Ciri Cirinya Akhir Zaman Itu Waktu Terasa Semakin Pendek Waktu Terasa Semakin Pendek Itu Bisa Nama Lain Dari Kita Yang Semakin Tidak Mampu Menggunakan Waktu Secara Bermanfaat Waktu Waktu Kita Ketak Pegang Hp Sekali Pegang Itu Bisa Jam Jaman Buka Ini Buka Itu Lihat Video Video Itu Lihat Terus Tiba-tiba Sudah Sore Wah Tiba-tiba Sudah Malam Tiba-tiba Sudah Waktunya Tidur Terus Begitu Umur Kita Tambah Baik Jadi Itu Rumus Selanjutnya Saat Kita Menunggu Kehidupan Kehidupan Itu Sendiri Kemudian Berlalu Kita Kehilangan Momen Kita Kehilangan Kesempatan Yang Terakhir Ini Pesannya Seneca Tentang Kehidupan Sebagaimana Dongeng Demikian Pula Kehidupan Yang Penting Bukan Panjang Namun Baiknya Jadi Ini Pesan Untuk Kita Hidup Ini Jangan Hanya Fokus Pada Panjang Pendeknya Tapi Juga Kualitas Isinya Tidak Ada Gunanya Umur Kita Sangat Panjang Tapi Isinya Bobrok Rusak Salah Dosa Dosa Sehingga Eman Eman Umur Panjang Itu Semakin Panjang Umur Ya Equivalent Dengan Semakin Banyak Dosa Jadi Panjang Pendek Itu Tidak Penting Yang penting Kualitasnya Baik Atau Buruknya Itulah Kunci Dari Hidup Jadi Kita Dapat Beberapa Pelajaran Dari Seneca Tentang Kehidupan Yang pertama Mari Hidup Dengan Berani Mari Terus Belajar Kemudian Mari Kita Manfaatkan Gunakan Hidup Kita Sebaik Mungkin Semoga Kehidupan Kita Adalah Hidup Yang Berkualitas Yang Nantinya Tidak Kita Sesali Kita Puas Dengan Hidup Kita Kita Legah Dengan Hidup Kita Karena Sudah Kita Perjuangkan Semaksimal Mungkin Sesuai Yang Kita Tahu Dan Kita Mampu Baik Kita Masuk Ketema Selanjutnya Yang Kita Ambil Dari Nasehat Nasehat Seneca Setelah Kehidupan Sekarang Kita Bahas Perjuangan Jadi Usaha Upaya Kita Dalam Mencapai Hidup Yang Versi Terbaik The Best Version Of Our Life Gimana Caranya Kita Memperjuangkan Hidup Ini Biar Hidup Ini Bermakna Dan Kita Puas Dengan Hidup Kita Ini Ada Beberapa Nasehat Dari Seneca Sehubungan Dengan Hal Itu Yang Pertama Kata Seneca Begini Kalau Orang Tidak Tahu Kepelabuhan Mana Perahu Dilayarkan Tidak 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 Kalimat Pertama Ini Sebenarnya Isinya Adalah Menantang Kita Untuk Menemukan Tujuan Hidup Arah Perjalanan Hidup Ini Mau Kemana Jadi Jangan Hidup Yang Asal Tidak Punya Tujuan Tidak 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 Bisa Melakukan Perjalanan Yang Bermanfaat Jadi Kalau Kita Tidak Tau Pelabuhan Mana Yang Kita Tuju Kalau Pake Quotes Dari Seneca Tadi Kita Tidak Bisa Menyebut Ini angin ini membantuku Apa menghalangiku Ke arah mana Aku harus menuju Kita tidak tahu pelabuhan mana Yang kita tuju Jadi Perjuangan yang efektif Itu yang pertama Kita harus jelas tujuannya Kalau umat Islam Biasanya kan secara general Kita sebut semuanya Kita menuju Allah Pak ilaihi roji'un Ya Alhamdulillah kalau kita sadar itu Tapi kita Ngerti benar gak sih Orientasi hidup Jalan hidup yang memang Ilaihi roji'un Menuju Allah Kalau kita ngerti ya kita Berarti tahu tujuan kita Dan tahu caranya berjalan Jadi yang pertama Hidup itu Yang efektif Dan manfaat teman-teman Harus jelas Arah tujuannya Kemana Mungkin ada tujuan Jangka pendek Jangka menengah Jangka panjang Dan tujuan final Yang paling besar Nah itu lebih enak Kita kemudian Menempuh perjalanannya Jadi kadang-kadang Kita itu kan hidup Kan banyak diantara Teman-teman itu Sudahlah Pak Mengalir saja Mengalir saja itu ya Kalau pas alirannya Membawamu Ke tempat yang Engkau inginkan Kalau membawamu Ke tempat yang Mencelakakanmu Gimana Yang menyakitimu Gimana Kalau sudah jelas Kalau kamu ke sana Kamu akan sakit Topoyo kamu Akan ikut saja Alirannya Kan Jadi Paling tidak Patoklah Target tujuanmu Yang jelas Baru berjuang Jadi Kalau mau berjuang Mati-matian Saya akan berjuang Mati-matian Memperjuangkan hidup saya Hidup atau mati Lah terus Mau Berjuang kemana Targetnya apa Indikatornya apa Teman-teman Sudah sukses Dalam perjuangan itu Saya pak Yang penting Nanti Jadi Pegawai negeri Punya istri cantik Punya rumah Punya mobil Punya anak Yang lucu-lucu Deal Berarti sukses Saya Hidup dunia Setelah itu Saya mikir akhirat Wah ini lebih jelas Ya meskipun Isinya Tujuan itu Bisa diperdebatkan Tapi orang yang Punya target ini Kan orang yang Sudah bisa mulai Berjuang Demi semuanya Tapi kalau yang ditanya Sampian Pingin apa sih Mau kemana sih Tujuannya apa sih Kok terus Tidak bisa menjawab Bingung Mau menjawab apa Ya Sulit Untuk Melanjutkan Perjalanan Ini melangkah Ke kiri Apa ke kanan Tidak jelas Tujuannya Jadi yang pertama Harus jelas Arah Tujuan Dan orientasinya Nah yang kedua Kata Seneca Begini Sebutir mutiara Tidak dapat dipoles Tanpa gesean Demikian pula Manusia Tidak mungkin Sempurna Tanpa Ujian Ujian Jadi yang kedua Ini Mengingatkan kita Dalam setiap Perjuangan Pasti Ada Pengorbanan Pengorbanan Cocok dengan Momen kita Malam hari ini Yang masih Dalam rangka Hari raya Kurban Jadi Itu Sebagaimana Mutiara Kalau mutiara Itu Ingin Bercahaya Ingin Menarik Ingin Bisa Kita nikmati Keindahannya Ya harus Dipoles Dipoles Itu kan berarti Diasap Dikesek Itu Mungkin Rasanya Eman Eman Ya Di Polest Dikosok Itu Khawatir Kita Rontok Mutiar Tapi Kalau Tidak Digitukan Kita Tidak Akan Bisa Menikmati Keindahannya Manusia Juga Begitu Dia Tidak Akan Mencapai Kesempurnaannya Tanpa Ujian Ujian Nah Hari Hari ini Kita Sedang Diuji Oleh Sangat Banyak Hal Oleh Allah Macem Macem Ujian Kita Menikmati Sendiri Mungkin Hampir Dua Tahun Ini Pandemi Ini Dan Segala Fenomena Yang Berkaitan Dengannya Yang Mungkin Rasanya Berat Dan Pahit Bagi Kita Harusnya Dengan Ujian Sebesar Seluas Dan Seberat Ini Kualitas Diri Kita Semakin Meningkat Kedekatan Kita Dengan Allah Semakin Meningkat Kemudian Hidup Kita Menjadi Manusia Yang Makin Berkualitas Semakin Menyempurna Maka Eman Kalau Ujian Ujian Seberat Ini Justru Menjatuhkan Kemanusiaan Kita Justru Memerosotkan Kualitas Diri Kita Justru Menjauhkan Diri Kita Dari Allah Berarti Kita Tidak Lulus Ujian Kalau Tidak Tidak Lulus Ujian Itu Biasanya Terus Diuji Lagi Remedi Lagi Kita Kalau Ingin Cepet Ujian Selesaikan Kita Lulus Mungkin Logika Ini Bisa Dibagai Yuk Sama Sama Bareng Bareng Berusaha Agar Kita Lulus Ujian Biar Tidak Remedi Lagi Jangan Jangan Pandemi Ini Tidak Selesai Selesai Karena Kita Ini Bolak Balik Diremedi Oleh Awal Kok Tidak Lulus Lagi Ada Pandemi Kok Malah Gegeran Ada Pandemi Kok Malah Saling Maki Ada Pandemi Kok Malah Isinya Malah Isinya Marah Marah Semua Ada Itu Mungkin Wah Ini Tidak Lulus Berarti Remedi Lagi Remedi Lagi Mungkin Begitu Logikanya Jadi Monggo Yuk Biar Yang Kita Alami Kepahitan Kepahitan Ini Berdampak Positif Untuk Diri Kita Semakin Menyempurnakan Dalam Tanda Petik Kualitas Diri Kita Semakin Mendekatkan Kita Pada Allah Jangan Sampai Ujian Ujian Ini Memerosotkan Nilai Nilai Kemanusiaan Kita Sehingga Kita Terus Dapat Label Lulus Dapat Ijazah Dari Allah Engkau Lulus Kualitas Dirimu Meningkat Dan Gantilah Kepahitan Itu Dengan Kenikmatan La Insya Kartum La Asy Tan Naku Yang Kedua Jadi Perjuangan Memerlukan Pengorbanan Yang Ketiga Kata Seneca Begini Sehubungan Dengan Perjuangan Pertahankan Semangat Mudamu Engkau Akan Dapat Menggunakannya Lebih Baik Saat Engkau Lebih Tua Jadi Ini Penting Kita Ingat Ingat Teman Teman Anak Anak Muda Yang Masih Penuh Semangat Yang Masih Meledak Ledak Masih Menyalah Nyalah Gairah Hidupnya Pertahankan Itu Jangan Jangan Diboroskan Dalam Arti Kita Kan Biasanya Teman-teman Yang Muda Itu Tidak Terlalu Konsen Mungkin Menjaga Kesehatan Jasmani Rohaninya Karena Merasa Kuat Saja Sehingga Hidup Secara Sembrono Saja Pada Akhirnya Ketika Usianya Bertambah Pikirannya Mateng Ilmunya Sudah Tinggi Energinya Habis Semangatnya Habis Karena Masa Mudanya Sembrono Tidak Bisa Mempertahankan Semangatnya Jadi Anak-anak Muda Engkau Yang Sedang Sangat Bersemangat Jagalah Benernyalah Semangatmu Itu Jadi Jangan Sampai Padam Mengapa Nanti Kalau Engkau Tua Semangatmu Ini Akan Lebih Manfaat Mengapa Saat Nanti Engkau Lebih Tua Ilmumu Lebih Luas Wawasanmu Lebih Dalam Kedewasaanmu Tambah Meningkat Dengan Semangat Muda Hidupmu Akan Tambah Berkualitas Kalau Yang Masih Muda Gini Kan Mungkin Masih Nafsunya Masih Meledak Ledak Mengiringi Semangat Wawasannya Juga Belum Terlalu Luas Jadi Kadang-kadang Salah-salah Ngambil Keputusan Paling Tidak Jagalah Agar Semangat Ini Tidak Mati Nah Nanti Kalau Usia Bertambah Kita Masih Punya Elang Vital Kita Masih Punya Daya Kita Masih Punya Semangat Untuk Menghidupkan Kebenaran Dan Kebaikan Yang Kita Capai Ini Pesan Juga Untuk Teman-teman Muda Yol Untuk Menjaga Semangat Itu Antara Lain Kita Jaga Kesehatan Jasmani Rohani Kita Jangan Jangan Hidup Sembarangan Kadang-kadang Saya Ada Teman Satu Dua Itu Ketika Usianya Belum Terlalu Tua Sudah Mendapat Penyakit Macem-macem Akhirnya Tidak Ada Di Usia Muda Eman Eman Kalau Orang-orang Yang Berkualitas Ini Kemudian Menghamburkan Semangat Hidup Dengan Sembrono Pada Saat Dia Sangat Dibutuhkan Dia Kurang Bisa Memberi Manfaat Karena Semangatnya Sudah Padam Sudah Sakit-sakitan Dan Lain Sebagainya Jadi Perjuangan Juga Harus Taktis Pertahankan Semangat Mudah Karena Kita Akan Membutuhkannya Saat Umur Kita Bertambah Saat Kita Lebih Dewasa Jadi Jangan Dikira Kalau Nanti Tua Ya Berarti Sudah Selesai Tenaganya Berkurang Energinya Berkurang Tapi Semangat Tidak Boleh Berkurang Baik Kita Yang Ketiga Rumus Dalam Perjuangan Kemudian Kemudian Yang Keempat Seneca Bilang Begini Kalau Ini Untuk Situasi Yang Khusus Khususnya Menghadapi Orang Lain Kata Seneca Begini Kalau Engkau Manusia Hargailah Mereka Yang Mengupayakan Hal-hal Besar Meskipun Kemudian Kagal Kita Ini Kan Dalam Hidup Ini Berarti Kita Sama-sama Pejuang Sama-sama Orang Yang Sedang Berjuang Dalam Hidup Ini Orang Lain Juga Pejuang Kita Juga Pejuang Sesama Pejuang Mari Saling Menghormati Mari Saling Menghargai Berarti Mari Kita Hormati Kita Hargai Orang Lain Yang Juga Sedang Berjuang Meskipun Kemudian Mereka Gagal Mengapa Ya Karena Orang Yang Mau Berjuang Orang Yang Mau Mengupayakan Perubahan Perubahan Untuk Hidupnya Menjadi Semakin Baik Di Level Apapun Ini Saja Sudah Membuktikan Mereka Manusia Yang Berharga Kan Rumusnya Memang Manusia Itu Kuasanya Hanya Sampai Level Berusaha Hasil Atau Tidak Sukses Atau Tidak Itu Di Luar Ranah Kita Sebagai Manusia Tuhan Yang Menentukan Allah Yang Menakdir Hasilnya Apa Jadi Begitu Manusia Ini Mau Berjuang Berupaya Menghasilkan Hal-hal Besar Baik Untuk Dirinya Maupun Untuk Masyarakatnya Dia Sudah Layak Untuk Kita Hormati Apapun Bentuknya Jadi Dia Layak Untuk Mendapatkan Penghormatan Dari Kita Jadi Teman-teman Untuk Perjuangan Ini Berarti Ada Empat Rumus Dari Seneca Yang Pertama Tegaskan Tujuan Yang Kedua Siaplah Berkorban Yang Ketiga Pertahankan Semangat Dan Yang Keempat Hargailah Sesama Yang Juga Berjuang Oke Sekarang Kita Lanjutkan Setelah Tadi Kita Membahas Tentang Kehidupan Kemudian Perjuangan Sekarang Kita Masuk Ketema Selanjutnya Dari Seneca Selanjutnya Adalah Tentang Kesederhanaan Sederhanaan Ini Banyak orang Bertanya Seperti Apa sih Yang dimaksud Hidup Sederhana Itu Kita Sering Mengasosiasikan Sederhana Itu Sesuatu Yang Sedikit Atau Sesuatu Yang Tidak Banyak Sehingga Kata-kata Sederhana Itu Rasanya Kok Dekat Dengan Kemiskinan Atau Kekurangan Itu Konotasi Kita Selama Ini Padahal Tidak Begitu Jadi Kalau Seneca Mendefinisikan Kesederhanaan Itu Lebih Kalau Pakai Bahasa Agama Itu Sifat Kona A Jadi Kona A Itu Maksudnya Menerima Apa Adanya Mensyukuri Apa Yang Sekarang Kita Miliki Jadi Rumusnya Itu Sebenarnya Kuncinya Kata Seneca Begini Apabila Anda Merasa Belum Puas Dengan Apa Yang Anda Miliki Sekarang Maka Anda Tidak Akan Merasa Puas Walaupun Dunia Sesu Seluruhnya Menjadi Milik Anda Jadi Apabila Engkau Tidak Merasa Puas Dengan Yang Engkau Miliki Sekarang Maka Engkau Pun Tidak Akan Puas Meskipun Seluruh Dunia Menjadi Milik M Hidup Yang Bahagia Adalah Hidup Yang Sederhana Berarti Hidup Yang Ikhlas Rela Puas Dengan Apapun Yang Kita Miliki Sekarang Inilah Hakikatnya Orang Yang Kaya Kaya Itu kan Berarti Orang Yang Bisa Memenuhi Semua Yang Dia Butuhkan Kalau Orang Merasa Aku Merasa Puas Merasa Cukup Dengan Yang Aku Miliki Ini kan Mentalnya Orang Kaya Dia Merasa Bisa Memenuhi Semua Kebutuhannya Aku Merasa Cukup Dengan Yang Aku Miliki Saat Ini Sementara Orang Yang Tidak Puas Dengan Apa Yang Dia Miliki Bahkan Meskipun Yang Dia Miliki Berlebih Dan Sangat Banyak Tapi Kok Merasa Kurang Saja Ini Akikatnya Orang Yang Bermental Miskin Itulah Sejatinya Hidup Miskin Berarti Kesederhanaan Itu Ekuivalen Ekuivalen Itu Setara Sama Dengan Kekayaan Dalam Arti Mental Kaya Mental Kaya Dalam Arti Merasa Cukup Merasa Puas Dengan Apa Yang Aku Miliki Saat Ini Sementara Tidak Sederhana Itu Ekuivalen Dengan Kemiskinan Atau Mental Miskin Selalu Merasa Kurang Selalu Merasa Tidak Cukup Tidak Puas Dengan Yang Dimiliki Saat Ini Jadi Ternyata Mari Kita Hidup Sederhana Dalam Definisi Ini Itu Sebagaimana Kita Mari Kita Hidup Yang Kaya Maksudnya Mari Kita Puas Merasa Cukup Merasa Mampu Dengan Apa Yang Kita Miliki Sekarang Nah Itu Namanya Hidup Yang Kaya Jadi Boleh Saja Kita Masih Belum Punya Mobil Boleh Saja Motor Kita Masih Motor Tua Yang Itu Yang Masih Mokoan Yang Tiap Bulan Sekali Harus Servis Yang Harus Selalu Keluar Uang Banyak Untuk Servis Macem-macem Tapi Kita Puas Kita Merasa Wah Hidup Saya Itu Sudah Cukup Apa-apa Saya Punya Yang Saya Ingin Terpenuhi Semua Kita Bahagia Dengan Itu Berarti Kita Punya Mental Kaya Itulah Hidup Sederhana Jadi Kesederhanaan Itu Itu Sebenarnya Bukan Sesuatu Yang Kesannya Kan Seperti Serba Kekurangan Kita Membayangkan Sederhana Itu Dilimit Paling Bawah Paling Minimal Sebenarnya Kesederhanaan Itu Menunjukkan Orang Yang Bermental Kaya Karena Dia Merasa Puas Dan Cukup Dengan Yang Dimiliki Saat Ini Kata Seneca Selanjutnya Tidak Ada Yang Lebih Terhormat Dibandingkan Hati Yang Penuh Rasa Syukur Jadi Orang Yang Senantiasa Mensyukuri Anugrah Apapun Yang Dia Dapat Dari Tuhan Dalam Hidupnya Sekecil Apapun Atau Sebanyak Apapun Sangat Berkualitas Atau Biasa Biasa Saja Semuanya Dia Syukuri Inilah Orang Yang Layak Kita Hormati Karena Dia Mental Mentalnya Orang Kaya Orang Yang Senantiasa Puas Dalam Hidup Dia Dialah Orang Yang Terhormat Tapi Orang Yang Senantiasa Tidak Puas Senantiasa Mengeluh Senantiasa Menuntut Seolah-olah Hidupnya Isinya Hanya Keruotan Keruotan Kesulitan Kesulitan Saja Menutup Sebelah Mata Terhadap Aneka Anugrah Allah Padanya Ini Menunjukkan Orang Ini Mentalnya Masih Mental Miskin Jadi Kalau Pakai Kudnya Senegah Tadi Yang Bersyukur Tadi Yang Harus Lebih Kita Hormati Karena Dia Lebih Terhormat Bahkan Mungkin Meskipun Kepemilihannya Sangat Minimal Tapi Dia Senantiasa Bersyukur Yang Sedikit Itulah Yang Dia Syukuri Dihadapan Tuhan Alhamdulillah Berarti Kita Puas Dengan Anugrahnya Yang Seperti Ini Yang Layak Dihormati Itu Dari Kudus Keduanya Seneka Tadi Tidak Ada Yang Lebih Terhormat Dibandingkan Hati Yang Penuh Rasa Syukur Jadi Rumus Pertama Kesederhanaan Itu Adalah Puas Dengan Apa Yang Dimiliki Yang Kedua Senantiasa Bersyukur Dan Yang Ketiga Adalah Sampai Kita Melanjutkan Hidup Tanpanya Kata Seneka Kita Tidak Sadar Betapa Sangat Banyak Hal Yang Tidak Penting Kita Menggunakannya Bukan Karena Kita Membutuhkannya Namun Karena Kita Memilikinya Yang 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 Ketiga Ini Pelajaran Bagi Kita Untuk Cermat Untuk Jeli Melihat Bahwa Sebenarnya Ada Sangat Banyak Hal Yang Kita Miliki Itu Sebenarnya Tidak Penting Jadi Harusnya Kita Berbagi Dengan Yang Lain Ini Ciri Hidup Sederhana Selanjutnya Jadi Sadar Apa Saja Yang Tidak Terlalu Penting Kemudian Kita Tinggalkan Mungkin Berbagi Dengan Yang Lain Baju Misalnya Ini Contoh Mudah Coba Teman Teman Dipengok Lemarinya Ada Berapa Puluh Baju Kita Terus Berapa Yang Kita Pakai Efektif Sebenarnya Itu Mungkin Sebagian Besar Bisa Jadi Mungkin 75% Baju Yang Kita Punya Itu Sebenarnya Jarang Dipakai Juga Mungkin Saatnya Kita Berbagi Kita Hanya Dengan 25% Yang Kita Miliki Itu Sebenarnya Kita Sudah Bisa Hidup Nyaman Baju Contohnya Ada yang Koleksi Sepatu Macem-macem Banyak Hal Dalam Hidup Kita Sebenarnya Tanpa Itu Pun Kita Masih Bisa Melanjutkan Hidup Tapi Karena Sudah Terlanjur Punya Rasanya Terus Kita Butuh Kalau Bahasanya Seneca Kita Menggunakannya Bukan Karena Kita Membutuhkannya Tapi Karena Kita Memilikinya Karena Sudah Punya Dipakai Karena Bajunya Sak Lemari Penuh Bisa Kontak Hanti Terus Terusan Bahkan Masih Beli Lagi Beli Lagi Jadi Banyak Barang kita Yang Seperti itu Mungkin Ada yang Punya Sepeda Saja Berapa Mungkin Ada yang Punya Motor Tiga Mungkin Ada yang Punya HP Dua Dua Tiga Mungkin Ada yang Wong Satu Saja Cukup Motor Juga Satu Juga Cukup Tapi Rasa Serakah Rasa Ingin Punya Lebih Ini yang Disebut Tidak Sederhana Membuat Kita Terus Mengoleksi Hal-hal Yang Harusnya Tidak Terlalu Penting Untuk Hidup Kita Yuk Kalau Sudah Terlanjur Berarti Saatnya Untuk Berbagi Berbagi Itu Mestinya Yang Tidak Harus Nunggu Rusak Dulu Apa Jelek Dulu Kalau Bahasanya Al-Quran Kebaikan Itu Justru Ketika Kita Berbagi Hal-hal Yang Masih Kita Sukai Masih Kita Cintai Berarti Baju Yang Paling Baik Yang Paling Kita Senangi Kalau Kita Berbagi Ke Orang Lain Itu Sebenarnya Pahalanya Paling Besar Itulah Kebaikan Jadi Yang Ketiga Ternyata Rumusnya Mari Kita Jeli Hati-hati Tidak Membeli Tidak Mengoleksi Tidak Mengumpulkan Hal-hal Yang Tidak Penting Dalam Hidup Kita Jadi Kalau Memang Harus Beli Kita Beli Yang Memang Kita Butuh Dan Penting Yang Sudah Punya Tidak Usah Dikoleksi Terus Terusan Karena Manusia Itu Kan Karakternya Memang Kalau Bahasanya Al-Quran Al-Hakumut Takasur Berlomba-lomba Berbanyak-banyakan Senengnya Koleksi Kemarin Ada Banyak Kasus Orang Mengoleksi Tabung Oksigen Kadang-kadang Ada loh Orang-orang yang Sebenarnya Dia Tidak Sakit Tidak Butuh Oksigen Cuma Khuatirlah Kalau Nanti Saya Sakit Gimana Akhirnya Dibela-belain Beli Tabung Oksigen Padahal Semuanya Sehat Akhirnya Yang sakit Tidak Kebagian Oksigen Nah Ini Mental-mental Tidak Utama Jadi Hidup Yang Tidak Sederhana Ayo Nanti Kalau Memang Butuh Ayo Kita Berusaha Mencari Membeli Kalau Belum Butuh Yoh Sisakan Untuk Yang Sedang Membutuhkan Jadi Kata Seneca Sampai Kita Melanjutkan Hidup Tanpanya Kita Tidak Sadar Betapa Sangat Banyak Hal Tidak Penting Kita Menggunakannya Bukan Karena Kita Membutuhkannya Namun Karena Kita Terlanjur Memilikinya Nah Ini berarti Saatnya Bersih-bersih Segala Kemubahiran Yang Tidak Perlu Yuk Kita Biasakan Berbagi Apalagi Jaman-jaman Seperti Ini Rumus Ketiga Rumus Keempat Untuk Hidup Yang Sederhana Kata Seneca Begini Ini Melengkapi Yang ketiga Sebenarnya Apapun Yang Melewati Batasnya Selalu Dalam Keadaan Tidak Stabil Nah Yang ketiga Ini Rumus Jangan Berlebihan Apapun Itu Ada Batasnya Apapun Itu Jadi Bahkan Termasuk Kebaikan Kan Sering Saya Bilang Baik Itu Utama Tapi Terlalu Baik Kadang-kadang Malah Jadi Tercelah Terlalu Apa Pokoknya Ada Terlalunya Itu kan Berarti Melewati Batas Membaca Itu Utama Tapi Kalau Hidup Untuk Membaca Terus Tidak Peduli Makan Tidak Peduli Temannya Sakit Tidak Peduli Apa Jadinya Tidak Utama Rajin Itu Bagus Terlalu Rajin Itu Kadang-kadang Malah Diketawain Orang Kuliah Jam Tujuh Rajin Sekali Setengah Tujuh Sudah Sampai Di Kelas Nunggu Dosennya Tapi Terlalu Rajin Misalnya Kuliah Jam Tujuh Jam Lima Abis Subuh Sudah Nunggu Di kampus Itu Mungkin Malah Diketawain Orang Tidak Segalanya Ada Batasnya Yang Wajar Saja Itu Kesederhanaan Jadi Jangan Melampaui Batasnya Jadi Makan Ya Sewajarnya Saja Jangan Kekurangan Dan Jangan Pula Kelebihan Minum Juga Begitu Beraktifitas Juga Begitu Olahraga Itu Penting Tapi Ada Batasnya Jangan Olahraga Atau Warusan Mentang-mentang Penting Tidak Juga Begitu Lari Itu Penting Tapi Diukur Kekuatannya Jangan Berlebihan Tapi Juga Jangan Kekurangan Sepedaan Itu Penting Diukur Kekuatan Kapasitasnya Jangan Sampai Nanti Brunder Inginnya Sehat Malah Jatuh Sakit Jadi Kalau Mengikuti Rumusnya Seneca Ini Berarti Mari Kita Hidup Yang Sederhana Rumus Yang Pertama Sederhana Itu Kita Puas Kita Terima Apapun Yang Kita Miliki Saat Ini Jadi Seperti Saya Bilang Ladi Ya Kona Yang Yang Kedua Mari Kita Bersyukur Yang Ketiga Mari Kita Hidup Yang Efektif Jadi Yang Tidak Penting Tidak Penting Tidak Usah Diambil Dimiliki Yang Sudah Terlanjur Dimiliki Boleh Kalau Memang Mungkin Kita Bagi Untuk Sesama Dan Untuk Selanjutnya Jangan Memubah Menghadirkan Apa Yang Kita Miliki Untuk Hal-hal Yang Tidak Penting Misalnya Membeli Yang Tidak Ada Gunanya Hanya Mengikuti Hobi Saja Tanpa Ngerti Batasnya Itu Hidup Sederhana Dan Yang Terakhir Tentang Batas Jadi Apapun Yang Kita Inginkan Untuk Kita Miliki Atau Kita Lakukan Mari Kita Penuhi Itu Sesuai Batasnya Tidak Kekurangan Maupun Berlebihan Pas Saja Sesuai Situasi Dan Kondisi Kita Baik Sampai Disini Kita Tadi Dapat Berapa Tema Sudah Dapat Tentang Kehidupan Perjuangan Dan Kesederhanaan Nah Sekarang Mari Kita Belajar Tentang Kebahagiaan Oke Silahkan Teman-teman Yang Mungkin Ambil Nafas Sebentar Karena Ini Materinya Padat Malam Hari Ini Baik Tentang Kebahagiaan Ada Beberapa Tips Beberapa Kata-kata Bijaksana Dari Seneca Yang Pertama Kata Seneca Begini Orang Itu Menjadi Sengsara Karena Ia Berpikir Dirinya Begitu Begitupun Dengan Bahagia Jadi Pertama Seneca Ingin Mengingatkan Pada Kita Bahagia Atau Tidak Itu Tergantung Pemikiran Kita Tentang Diri Kita Kunci Pertama Itu Sama Sekali Tidak Ada Hubungannya Dengan Hal-hal Di Luar Diri Kita Kuncinya Tentang Anggapan Kita Pikiran Kita Terhadap Diri Kita Sepait Apapun Situasi Separah Apapun Kondisi Kalau Kita Menganggap Aku Masih Bahagia Aku Masih Bersyukur Dengan Situasi Seperti Ini Aku Ini Masih Tergolong Orang Yang Beruntung Jadi Aku Harus Tetap Bersyukur Dan Bahagia Lu Itu Kita Bahagia Meskipun Situasinya Sebenarnya Tidak Terlalu Sedih Tidak Terlalu Mengenaskan Meskipun Hanya Kesulitan Kecil Saja Dalam Hidup Tapi Kalau Kita Merasa Wah Hidupku Ini Malang Sekali Hidupku Ini Menyedihkan Sekali Salahku Apaku Allah Mengujiku Seperti Ini Ya Jadilah Kita Orang Yang Tidak Bahagia Meskipun Mungkin Sebenarnya Ujiannya Hanya Kecil Saja Sebaliknya Orang Yang Ujiannya Sangat Berat Tapi Menganggap Ah Aku Masih Bahagia Masih Banyak Orang Yang Lebih Malang Dari Aku Lebih Sedih Nasib Dari Aku Aku Masih Tetap Harus Bersyukur Pada Allah Itu pun Dia Masih Orang Yang Bahagia Jadi Bahagia Atau Tidak Itu Tergantung Anggapan Kita Pikiran Kita Tentang Diri Kita Tidak Tergantung Pada Hal-hal Diluar Diri Kita Apapun Situasinya Jadi Bagi Teman-teman Yang Ingin Bahagia Ayo Dimulai Sekarang Tidak Usah Nunggu Nanti Tidak Usah Pakai Disarati Macem-macem Saya Akan Bahagia Pak Kalau Lulus Saya Akan Bahagia Pak Bahagia Sekarang Tidak Nunggu Lulus Juga Bisa Alhamdulillah Skripsiku Sudah Memasuki Tahap Akhir Meskipun Prosesnya Lama Masih Banyak Teman-teman Yang Tidak Selesai Selesai Bahkan Proposal Saja Belum Yang Belum Proposal Alhamdulillah Aku Sudah Mulai Ngarep Proposal Sebentar Lagi Banyak Banyak Teman-teman Yang Sampai Kena DO Tidak Sempat Ngarep Skripsi Yang DO Mungkin Alhamdulillah Aku Masih Sempat Merasakan Seperti Apa Kuliah Banyak Saudara-saudara Teman-teman Kita Yang Sampai Tuanya Tidak Tau Rasanya Kuliah Itu Apa Sibuk Dengan Kesulitan Hidupnya Ada Sangat Banyak Alasan Untuk Kita Bahagia Sebagai Bagaimana Juga Ada Sangat Banyak Alasan Kalau Kita Tidak Mau Bahagia Bergantung Kita Milih Yang Mana Jadi Pandemi Ini Kita Sikapi Seperti Apa Membahagiakan Atau Menyengsarakan Masih Dalam Batas Kita Harus Bersyukur Ataukah Sama Sekali Harus Kita Ratapi Itu Semuanya Tergantung Kita Jadi Tidak Ada Hubungannya Dengan Yang Diluar Diri Kita Maka Yuk Mari Kita Tata Cara Berpikir Kita Biar Kita Hidup Secara Bahagia Kemudian Ada Rumus Yang Kedua Kata Seneca Begini Kehidupan Yang Bahagia Adalah Yang Sesuai Dengan Sifat Alaminya Jadi Kebahagiaan Itu Akan Muncul Kalau Kita Ngerti Kondisi Harmonis Seimbang Alami Dalam Kehidupan Kita Ini Nyambung Dengan Yang Bagian Kesederhanaan Tadi Bahwa kita Jangan Berlebihan Hiduplah Di Standar Yang Alami Saja Sesuai Sifat Sifatnya Kalau Bahasa Tadi Sesuai Divine Reason Sesuai Sunnatullah Ya Kita Kuatnya Makan Berapa Kuatnya Tidur Berapa Berapa Persen Kita Harus Tidur Berapa Persen Harus Makan Berapa Persen Harus Istirahat Berarti Untuk Belajar Berapa Untuk Ibadah Berapa Standar Saja Yang Alami Alami Saja Makan Yang Menguntungkan Untuk Tubuh Caranya Seperti Apa Bahannya Apa Saja Gimana Caranya Agar Tidak Kekurangan Atau Berlebihan Itu Standar Standar Alami Kalau Kita Bisa Hidup Dengan Standar Yang Alami Tadi Ya Mudahnya Tidak Kekurangan Tidak Berlebihan Insyaallah Kita Akan Bahagia Yang Ketiga Kata Seneca Begini Berbahagialah Mereka Yang Dapat Bertahan Di Saat Menerima Keberuntungan Dan Ketidak Beruntungan Jadi Mental Ketiga Yang Melahirkan Kebahagiaan Adalah Penerimaan Di Antara Sumber Ketidak Bahagiaan Kita Adalah Kita Tidak Terima Dengan Situasi Yang Padahal Sudah Nyata Kita Hadapi Kita Tidak Mau Ngaku Kita Tidak Mau Menerima Bahwa Oh Iya Sekarang Memang Situasinya Seperti Ini Oh Iya Sekarang Memang Kondisinya Begini Mari Kita Terima Dulu Kenyataan Hidup Kalau Orang Jawa Menyebut Kasunyatan Mari Kita Terima Dulu Apapun Situasi Yang Memang Sudah Jelas Kita Hadapi Ini Akan Membuat Kita Bahagia Bahwa Untuk Selanjutnya Wah Saya Harus Mengubahnya Jadi Lebih Baik Saya Harus Memperjuangkannya Agar Lebih Berkualitas Monggo Tapi Pertama Tama Mari Kita Terima Terima Dulu Apapun Situasinya Jadi Kalau bahasa Psikologisnya Jangan Denail Jangan Menyangkal Kalau Memang Faktanya Sudah Terjadi Bukti Nyatanya Sudah Kelihatan Kita Terima Biar Tidak Gelisah Jiwa Kita Tidak Bingung Jadi Apakah Itu Jenisnya Keberuntungan Atau Ketidak Beruntungan Ini Lebih Kondusif Untuk Kebahagiaan Hidup Kita Dibandingkan Kalau kita Menolak Terus Kita Curiga Terus Kita Membantah Terus Tidak Terima Terus Itu Secara Psikologis Tidak Kondusif Membuat Kita Tidak Bahagia Akan Lebih Baik Kalau Kita Terima Pak Kalau Kita Dibohongi Akhirnya Gimana Pak Kita Akui Saja Bahwa Kita Memang Dibohongi Besok Semoga Saya Tidak Dibohongi Lagi Berarti Saya Harus Belajar Itu Lebih Membahagiakan Daripada Sejak Awal Kita Curiga Terus Curiga Itu Pasti Tidak Bahagia Suudun Itu Pasti Tidak Membahagiakan Kemudian Hasilnya Memang Dibohongi Terus Marah Marah Ini Juga Tidak Membahagiakan Diakui Saja Fakta Berarti Kurang Jeli Aku Ini Ternyata Yang Merah Aku Anggap Aku Ini Pinter Ternyata Aku Masih Bisa Dibohongi Berarti Aku Memang Manusia Yang Lemah Sejak Saat Ini Aku Akan Belajar Biar Tidak Dibohongi Itu Mungkin Lebih Kondusif Untuk Hidup Kita Dibandingkan Kita Menyangkal Terus Denial Terus Terhadap Fakta Yang Memang Sudah Nyata Kita Hadapi Lebih Individu Level Psikologi Kita Masing Masing Mungkin Kalau Nanti Urusannya Beda Mungkin Level Sosial Atau Politik Atau Ekonomi Logikanya Mungkin Berbeda Tapi Untuk Kenyamanan Kebahagiaan Hidup Kita Penting Bagi Kita Untuk Mengakui Dan Menerima Situasi Yang Kita Hadapi Baik Bentuknya Keberuntungan Maupun Ketidak Beruntungan Nah Yang Keempat Ini Ada Rumus Dari Seneca Begini Keberuntungan Itu Adalah Apa Yang Terjadi Saat Persiapan Bertemu Kesempatan Ini Rumusnya Unik Kita Dulu Sering Mendengarkan Kalimat Kejahatan Itu Terjadi Kalau Ada Niat Dan Ada Kesempatan Ini Kata Seneca Bukan Tentang Kejahatan Tapi Tentang Keberuntungan Hidup Keberuntungan Hidup Itu Akan Terjadi Kalau Persiapan Bertemu Kesempatan Jadi Kalau Kita Ingin Hidupnya Beruntung Dan Bahagia Berarti Apa Ayo Kita Mempersiapkan Diri Sehingga Ketika Kesempatan Datang Kita Bisa Memanfaatkannya Untuk Kepentingan Kita Itulah Namanya Beruntung Untuk Hal Apa Saja Yang Kita Inginkan Jadi Target Target Kita Kalau Tadi Di depan Aja Tujuan Hidup Kita Mari Kita Siap 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 Jangan Sampai Kesempatannya Datang Kita Belum Siap Atau Sebaliknya Juga Persiapan Kita Sudah Matang Kesempatannya Tidak Datang Hanya Saja Kalau Kesempatan Kita Tidak Menguasai Sendiri Kesempatan Itu Kadang Datang Dari Luar Diri Kita Tapi Kalau Persiapan Itu Kita Sepenuhnya Yang Melakukan Jadi Mari Siap Siap Sampai Ingin Apa Misalnya Saya Nanti Ingin Jadi Orang Yang Di Masyarakat Itu Dihargai Kemudian Mungkin Disuruh Ceramah Disuruh Sambutan Bisa Kalau Tiba-tiba Disuruh Memberitahu Siah Wah Itu Besok Bayanganku Begitu Aku Berarti Sejak Sekarang Latihan Ngomong Latihan Pedato Latihan Cerama Itu Persiapan Siapa Tahu Tiba-tiba Ketemu Momen Monggo Mas Memberi Sambutan Memberitahu Siah Ini Pak Yayanya Tidak Datang Lu Kita Sudah Siap Itu Kan Keberuntungan Begitu Tampil Wah Ternyata Luar Biasa Besok Diundang Bicara Lagi Itu Namanya Keberuntungan Ketika Persiapan Ketemu Kesempatan Tapi Kalau Kita Tidak Siap Sama Sekali Dan Memang Tidak Menyiapkan Diri Kesempatannya Datang Dia Akan Lewat Sia Sia Monggo Mas Tahu Sia Aduh Mohon Maaf Saya Tidak Mampu Saya Tidak Pernah Saya Tidak Bisa Ya Sudah Kesempatannya Lewat Itu Contoh Sederhana Dalam Hal Apapun Juga Begitu Ketika Teman Teman Ingin Meraih Sesuatu Persiapkanlah Diri Sebaik Baiknya Sehingga Ketika Sesuatu Itu Hadir Kita Sudah Siap Menyambutnya Itulah Kuncinya Hidup Bahagia Jadi Beruntunglah Kita Yang Ketika Kesempatan Datang Kita Sudah Siap Ini Diantara Rumusnya Kebahagiaan Berarti Sehubungan Dengan Target Hidup Kita Keinginan Keinginan Kita Kita Harus Mempersiapkan Diri Untuk Menghadapinya Mengelolanya Begitu Kesempatannya Datang Karena Keberuntungan Itu Terjadi Ketika Persiapan Bertemu Kesempatan Jadi Ada Empat Rumusnya Kebahagiaan Kalau Versinya Seneca Yang Pertama Pikiran Kita Tentang Diri Kita Jadi Kunci Bagi Kebahagiaan Kita Yang Kedua Hidup Yang Alamiah Tidak Berlebihan Tidak Kekurangan Sesuai Sunnatulohnya Akan 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 Lebih Membahagiakan Yang Ketiga Kekuatan Kita Untuk Menerima Kemampuan Kita Untuk Menerima Apapun Situasi Baik Beruntung Atau Tidak Beruntung Adalah Sumber Kebahagiaan Dan Yang Keempat Kesiapan Kita Untuk Mengelola Menghadapi Kesempatan Apapun Yang Datang Jadi Itu Antara Lain Kuncinya Kebahagiaan Menurut Seneca Baik Kita Lanjutkan Setelah Tentang Kebahagiaan Sekarang Kita Bahas Yang Sebaliknya Tentang Kesiasiaan Ini Membahas Tadi Ketika Kita Mengabaikan Hidup Tidak Serius Dalam Hidup Seperti Apa Hidup Yang Sia Sia Itu Nah Kita Lihat Beberapa Rumusnya Seneca Yang Pertama Kata Seneca Orang Orang Begitu Hemat Dalam Menjaga Harta Pribadi Mereka Namun Dalam Hal Menggunakan Waktu Mereka Sangat Boros Nah Ini Berarti Tentang Pemanfaatan Waktu Hidup 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 Sia Sia Itu Berarti Waktu Berlalu Dan Kita Tidak Menghasilkan Apa- Apa Tidak Membuahkan Apa- Apa Tidak Melakukan Kemanfaatan Baik Untuk Diri Kita Apalagi Untuk Sesama Kata Seneca Orang Itu Biasanya Kalau Menjaga Miliknya Itu Sangat Hemat Kayak Kita Punya Uang Kita Punya Harta Benda Itu kan Kita Jaga Benar-benar Kalau Tidak Ada Perlunya Ya Tidak Kita Belanjakan Tapi Dalam Hal Menggunakan Waktu Kita Itu Boros Kita Tidak Hemat Tidak Hemat Maksudnya Tidak Eman Kita Hidup 24 Jam 7 Hari Dalam Seminggu 30 Hari Dalam Satu Bulan 12 Bulan Dalam Satu Tahun Ini Kita Tidak Pernah Menghitung Kemanfaatan Apa Yang bisa Aku Berikan Aku Gunakan Untuk Apa Detik Demi Detik Waktu Yang Berlalu Jadi Kita Itu Boros Waktu Ini Boleh Jadi Perdoman Pelajaran Pada Teman-teman Mahasiswa Yang Tidak Lulus Lulus Mungkin Teman-teman Jumlo Yang Tidak Nikah Nikah Mungkin Teman-teman Muda Yang Lama Asik Nganggur Mungkin Juga Pada Siapa Saja Yang Waktunya Banyak Terbuang Sia-sia Tidak Produktif Ini Seneca Mengingatkan Kita Ngapain Saja Kita Dengan Waktu Yang Kita Miliki Sehingga Target-target Besar Hidup Baik Jangka Pendek Jangka Menengah Maupun Jangka Panjang Kok Tidak Selesai Selesai Waktu Kita Hamburkan Tidak Secara Bermanfaat Beda Dengan Harta Tadi Orang Itu kan Biasanya Kalau Punya Uang Punya Harta Itu kan Begitu Hemat Begitu Perhitungan Setiap Keping Uang Yang Keluar Itu Kita Menginginkan Timbal Balik Yang Setara Dengan Yang Keluar Itu Tapi Kalau Dalam Hal Waktu Kita Tidak Pernah Menghitung Sampai Kesana Pokoknya Waktu Lewat Ya Lewat Saja Sampai Kita Kaget Kaget Sendiri Wah Sudah Hampir Dua Tahun Ini Pandemi Wah Ternyata Sudah Ganti Bulannya Wah Ternyata Sekarang Sudah 2021 Tidak Terasa Seperti Kemarin Saja Baru Apa Kita Kan Sering Menggunakan Kalimat Kalimat Ini Ini Mungkin Indikasi Betapa Kita Tidak Hemat Dalam Menggunakan Waktu Kita Terlena Ditelan Oleh Waktu Ya Biasanya Aktivitas Aktivitas Kita Banyak Tersita Untuk Hal-hal Yang Tidak Produktif Hal-hal Yang Tidak Manfaat Tidak Masalah Sehingga Kita Kaget Dengan Berlalunya Waktu Jadi Ini Ciri Kesiasiaan Yang Pertama Waktu Berlalu Dan Kita Tidak Melakukan Apapun Yang Memberi Kemanfaatan Baik Untuk Diri Kita Apalagi Untuk Sesama Di Luar Diri Kita Terima Kalau Para Ulama Zaman Dulu Kan Bahkan Waktu Lewat Dan Tidak Mendapat Ilmu Apapun Tidak Melakukan Kemanfaatan Apapun Itu Dianggap Sebagai Kecelakaan Dalam Arti Merasa Diri Sebagai Orang Yang Celaka Nah Berarti Apa Mari Kita Hati Hati Di Antara Bentuk Rasa Syukur Kita Terhadap Kesempatan Yang Diberikan Oleh Allah Terhadap Waktu Yang Masih Dianugerahkan Oleh Allah Pada Kita Adalah Memanfaatkannya Sebaik Mungkin Sehemat Mungkin Sehingga Melahirkan Kemanfaatan Kemanfaatan Yang Jauh Lebih Besar Baik Untuk Diri Kita Maupun Untuk Sesama Kalau Tidak Berarti Waktu Lewat Sia-sia Yang Pertama Itu Kesia-siaan Yang Kedua Kata Seneca Begini Ini Di salah Satu Tulisannya Menyindir Banyak Orang Mereka Kehilangan Siang Hari Karena Mengharapkan Malam Hari Dan Kehilangan Malam Hari Karena Takut Datangnya Fajar Nah Ini Hidup Kita Sering Sia-sia Tidak Melakukan Apa-apa Yang pertama Karena Harapan Harapan Yang Tidak Rasional Atau Menunda Nunda Dengan Alasan Alasan Dan Harapan Harapan Yang Kedua Karena Ketakutan Ketakutan Yang Tidak Perlu Jadi Kita Kehilangan Siang Karena Mengharapkan Malam Itu Kayak Orang Nanti Sajalah Besok Sajalah Ini Akhirnya Waktu Lewat Kita Kehilangan Siang Nanti Ada Yang Bantu Kok Nanti Ada Jadi Menunggu Kita Beralasan Mencari Alasan Untuk Tidak Melakukan Sesuatu Nanti Begitu Yang Kita Tunggu Atau Alasan Yang Kita Buat Tadi Hadir Sekarang Ganti Bukan Alasan Atau Harapan Tapi Ketakutan Tapi Kalau Saya Lakukan Jangan Jangan Kuatirnya Siapa Tahu Akhirnya Tidak Jalan Sudah Jadi Yang Semula Memberi Sarat Sarat Harapan Sebelum Melakukan Sesuatu Yang Kedua Ketika Sarat Sarat Yang Ditetapkan Itu Ada Muncul Lagi Ketakutan Ketakutan Sehingga Akhirnya Sama Tidak Ngapain Ya Contoh Teman Teman Yang Narget Pak Saya Mau Bikin Channel Youtube Yang Isinya Manfaat Untuk Semuanya Misalnya Terus Tapi Saya Nunggu Semoga Nanti Ada Teman Yang Ahli IT Mau Diajak Kerjasama Semoga Nanti Ada Tokoh Tokoh Yang Mau Bisa Saya Ajak Untuk Ikut Launching Semoga Saratnya Oke Akhirnya Tidak Jadi Jadi Buat Youtube Yang Manfaat Tapi Ketika Sarat-sarat Tadi Ada Misalnya Sudah Ada Teman Yang Ali IT Mau Bantu Sudah Ada Tokoh-tokoh Tertentu Sudah Nanti Kalau Jadi Saya Ikut Launching Sekarang Ganti Isinya Ketakutan Ketakutan Tapi Kan Sekarang Sudah Banyak Channel Youtube Apa Bisa Apa Tidak Sia-sia Yang Saya Lakukan Ini Tapi Hari Ini Kalau Tidak Istimewa Bener Itu Tetap Nanti Followernya Sedikit Tapi Terus Tapi Banyak Ketakutan Ketakutan Akhirnya Apa Tidak Jadi Bikin Channel Youtube Nunggu Entah Apa Sampai Ketakutannya Hilang Jadi Ini Disindir Oleh Seneca Mereka Kehilangan Siang Hari Karena Mengharapkan Malam Hari Dan Kehilangan Malam Hari Karena Takut Datangnya Fajar Ini Tabiat Kita Yang Berbuah Kesiasiaan Nah Yang Ketiga Kata Seneca Begini Hidup Kita Itu Tidak Pendek Namun Kitalah Yang Membuatnya Demikian Kita Bukan Orang Yang Serba Kekurangan Namun Kita Mempergunakan Segala Yang Kita Miliki Secara Sembarangan Jadi Yang ketiga Ini Seneca Mengingatkan Kita Loh Kita Itu Loh Punya Segala Macam Fasilitas Yang Dianukrahkan Oleh Tuhan Pada Kita Kalau Kita Pergunakan Fasilitas Fasilitas Ini Sebaik Mungkin Pasti Kita Bisa Melakukan Banyak Banyak Hal Yang Berkontribusi Yang Bermanfaat Yang Membawa Masalahat Kebaikan Pada Masyarakat Dan juga Diri kita Sendiri Hanya Hanya Saja Selama Ini Kita Tidak Maksimal Menggunakan Fasilitas Fasilitas Itu Atau Kita Gunakan Secara Sembarangan Akhirnya Kemanfaatannya Minimal Kita Punya Akal Pikiran Sejauh Mana Kita Daya Gunakan Akal Pikiran Untuk Kemanfaatan Kontribusi Pada Masyarakat Kita Punya Kesehatan Kita Punya Mata Yang Sehat Hidung Yang Sehat Telinga Yang Sehat Mulut Yang Sehat Kita Gunakan Untuk Apa Sih Semua Itu Jangan Jangan Kita Menggunakannya Secara Sembarangan Seperti Kata Seneca Akhirnya Apa Fasilitas Fasilitas Yang Luar Biasa Yang Dianugerahkan Tuhan Pada Manusia Itu Tidak Melahirkan Apa Apa Selain Hanya Kesiasiaan Saja Jadi Akarnya Kesiasiaan Ternyata Ada Pada Diri Kita Yang Tidak Memanfaatkan Mempergunakan Segala Fasilitas Yang Kita Miliki Dalam Hidup Keistimewaan 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 Yang Diberikan Oleh Tuhan Pada Kita Sebagai Manusia Kita Pergunakan Secara Sembarangan Tidak Kita Pergunakan Dengan Baik Dan Manfaat Jadi Yang Ketiga Kesiasiaan Itu Muncul Karena Kesembronoan Kita Keabayan Kita Dalam Mempergunakan Nikmat Nikmat Fasilitas Fasilitas Dari Tuhan Jadi Dari Tiga Hal Ini Bisa Kita Simpulkan Berarti Menurut Seneca Hidup Itu Sia Sia Pertama Ketika Kita Tidak Menggunakan Waktu Dengan Baik Yang Kedua Ketika Kita Terlalu Banyak Membuat Alasan Membuat Dhalih Menunda Tindakan Sehingga Akhirnya Kita Tidak Melakukan Apa-apa Yang Bermanfaat Yang Ketika Ketika Kita Tidak Mendaya Gunakan Memanfaat Berbagai Fasilitas Anugrah Dari Tuhan Secara Baik Kita Mempergunakannya Untuk hal-hal Yang Tidak Penting Kita Mempergunakannya Secara Sembrono Bahkan Mungkin Kita Pergunakan Untuk Hal-hal Yang Merusak Yang Mafsadat Jadi Itulah Hidup Yang Sia-sia Jadi Kita Sudah Belajar Tentang Cara Hidup Bahagia Dan Hidup Yang Sia-sia Setiap Malam Sebelum Tidur Kita Harus Bertanya Kepada Diri Kita Yang Pertama Apa Kelemahan Yang Aku Taklukkan Hari Ini Yang Kedua Kebajikan Apa Yang Aku Capai Nah Ini Penting Bagi Kita Biar Hari-hari Kita Itu Senantiasa Dari Kebaikan Menuju Lebih Baik Dari Kebenaran Menuju Lebih Benar Dari Kekurang Sempurnaan Menuju Lebih Sempurna Jadi Seneka Nonton Kita Ayo Sebelum Kita Tidur Mari Kita Instrupeksi Diri Kalau Bahasa Agamanya Muhasabah Mudahnya Begini Yang Pertama Mari Kita Bertanya Apa Sih Kelemahan Kelemahanku Yang Berhasil Aku Taklukkan Hari Ini Misalnya Saya Itu Pak Males Ngaji Alhamdulillah Hari Ini Aku Bisa Agak Memaksa Diri Untuk Ngaji Ngaji Itu Baik Saya Tau Sejak Lama Ngaji Itu Baik Hanya Saja Akhir Akhir Ini Aku Males Ngaji Sekarang Aku Sukses Menaklukkan Diriku Aku Sudah Mulai Ngaji Sekarang Itu Jawaban Dari Pertanyaan Tadi Apa Kelemahan Hari Ini Yang Aku Taklukkan Aku Mulai Ngaji Contohnya Begitu Ya Banyak Kelemahan Kelemahan Dalam Hidup Kita Sudah Kita Berusaha Menaklukkannya Ya Paling Tidak Sudah Berusaha Menaklukkan Saya 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 Sudah Berusaha Tidak Males Lagi Pak Saya Sudah Berusaha Tidak Mudah Marah Pak Saya Sudah Berusaha Untuk Sabar Pak Saya Sudah Itu Berarti Perjuangan Menaklukkan Diri Sebaliknya Yang Kedua Kebajikan Apa Yang Aku Capai Kita Kan Oleh Allah Juga Selain Kekurangan Kekurangan Dianugerai Banyak Kelebihan Saya Itu Punya Kelebihan Kalau Ngomong Menyenangkan Pak Nah Ini Tadi Saya Pakai Untuk Mengembirakan Teman Yang Sedang Kesusahan Itu Kebaikan Yang Hari Ini Aku Capai Saya Itu Di Antara Kelebihan Saya Adalah Kepedulian Pada Sesama Pada Teman Hari Ini Saya Banyak Mengekspresikan Kepedulian Itu Mungkin Lewat WA Atau Lewat Medsos Yang Lain Itu Namanya Kebajikan Saya Itu Sedikit Sedikit Punya Ilmu Punya Wawasan Tentang Agama Pak Nah Hari Ini Saya Menularkan Sedikit Wawasan Itu Karena Di rumah Untuk Adik Saya Untuk Keponaan Saya Untuk Saudara Saya Inilah Kebajikan Yang Saya Lakukan Hari Ini Jadi Ini Teman Teman Salah Satu Tips Dari Seneca Yuk Setiap Harinya Sebelum Tidur Itu Kita Tanya Kepada Diri Kita Dua Hal Ini Apa Perjuanganku Mengatasi Kekurangan Kelemahanku Hari Ini Yang Kedua Apa Tindakanku Apa Perlakuanku Yang Menunjukkan Kebajikan Sesuai Yang Aku Mampu Hari Jadi Ini Dua Pertanyaan Menjelang Tidur Ini Mungkin Nanti Jadi Kunci Dari Kebijaksanaan Kebijaksanaan Hidup Yang Lain Baik Teman Teman Ternyata Waktu Kita Sudah Nyampe Limit Sudah Dua Jaman Kita Mengulas Gagasan Gagasan Seneca Seperti Saya Bilang Tadi Ternyata Kita Tidak Bisa Panjang Lebar Di Banyak Tema Hanya Beberapa Tema Saja Yang Malam Hari Ini Kita Angkat Diantaranya Tentang Kehidupan Perjuangan Kesederhanaan Kebahagiaan Kesiasiaan Dan Tentang Belajar Semoga Yang Sedikit Ini Membawa Pengaruh Baik Sedikit 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 Juga Membantu Kita Menata Hidup Kita Menjadi Lebih Baik Dan Lebih Baik Paling Tidak Malam Hari Ini Kita Bisa Menjawab Pertanyaan Apa Kebajikan Yang Hari Ini Kita Lakukan Antara Lain Ngaji Filsafat Ini Kita Menetapi Perintah Agama Kewajiban Kemanusiaan Untuk Belajar Kewajiban 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 Kewajiban